Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Dan sudah bersama kami ada Mbak Cinta Aditya Wardana, pasien positif corona yang dinyatakan memang sudah sembuh dan berkumpul kembali bersama keluarga. Selamat siang Mbak Cinta, selamat ulang tahun juga Mbak Cinta. Terima kasih, sudah lewat ulang tahunnya. Baik, saat ini bagaimana kondisinya Mbak Cinta? Untuk saat ini Alhamdulillah kondisinya sudah baik. Sehat betul-betul dinyatakan sembuh dan tidak ada gejala sama sekali hari ini ya? Tidak ada. Biasanya Bapak kencang saya. Oh, oke. Baik. Mbak Cinta, boleh berbagi kisah kepada kami selama perawatan 18 hari? Bagaimana sih penanganannya di sana, di rumah sakit? Kalau untuk penanganannya bagus ya. Jadi untuk kayak makan itu teratur, minum obat teratur. Jadi bukan hanya fisik saja yang diobati, tapi mental kita, fisik itu juga dibantu untuk menyembuhkannya. Kan kita kan positif di luar isolasi ya, sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Jadi mereka juga meng-cover semua biar kita juga tidak merasa kesetiaan. Baik. Ketika memang pertama kali dinyatakan positif corona, bagaimana ketika itu mungkin respon dari keluarga, teman-teman, juga warganet, bagaimana cinta menghadapinya? Pertama gini ya, sebenarnya itu saya tidak positif baru PDP gitu. Cuma karena memang di luar sana sudah membuat perintah tentang positif, saya mengidap positif COVID-19, jadi semua memikirkan kalau saya positif. Sedangkan saya juga baru tes swab itu tiga hari setelah saya masuk isolasi. Setelah tiga hari masuk isolasi saya tes swab, satu minggunya saya tes swab lagi. Tes swab dan dua hari setelah swab itu saya mengalami demam. Tadinya saya di kata dokter Dila boleh pulang hari Rabu minggu kemarin. Cuma karena memang saya demam, saya di tes lagi. Dan memang untuk rumah sakit dan dokter Dila itu memikirkan bahwa saya itu dicuriga, sangat dicurigai gitu, sudah positif COVID-19 gitu. Jadi di swab lagi sebanyak tiga kali. Ternyata pas kemarin hari minggu, saya mendapatkan hasilnya ternyata saya negatif di tes ke-satu dan tes ke-dua. Jadi saya tidak positif, hanya ada salah paham. Di swab dinyatakan negatif corona. Melihat tayangan tadi, begitu Anda diberikan kejutan ulang tahun, bagaimana sih peran serta tim medis di sana untuk membangkitkan semangat para pasien corona? Ya, jadi praktiknya itu bahwa tim medis itu tidak cuek ya. Jadi cueknya hanya sekedar ngasih makan, ngasih obat, ngecek sensi, tubuh itu enggak paling sering. Kalau misalkan saya lagi dicek, saya diajak ngobrol, sudah makan apa belum, sudah minum obat apa belum, masih sakit enggak apa yang sakit. Kadang saya itu sering ya, jadi kayak sedang demam, itu lagi menggigil. Kadang tim medis itu menyeliputi saya, terus mengusap kepala untuk kuat ya, sabar ya, katanya gitu, jangan terlalu dipikirkan. Soalnya kan memang kebanyakan saya tanya ke teman-teman saya, di situ tuh mereka stres memikirkan hasil. Memikirkan hasilnya mereka jadi stres. Jadi mikir, aduh saya negatif, kok positif, kok saya enggak pulang-pulang. Jadi sih bukan hanya sekedar pekerja ya si medis, tapi mereka juga membedisasikan jasanya untuk menyembuhkan saya dan teman-teman saya yang sudah juga keluar, dan juga menyembuhkan psikis dan mental saya. Baik, mungkin terakhir Mbak Cinta bisa memberikan tips begitu kepada para warga mungkin yang positif corona, agar mungkin dengan mental yang enggak kuat, begitu menghadapi corona ini seperti apa? Saya pernah disarankan untuk, saya sarankan ya untuk tidak membuka sosmed dulu. Di ruang isolasi maupun di luar, misalkan kita ya sudah dianggap PDP dan harus di rumah sakit, saya kasih tahu kalau untuk tidak mengecek sosmed. Pertama. Kedua, bangun pikiran positif bahwa kita tidak apa-apa, kita hanya sakit biasa, kita hanya sakit dari sakit, riwayat sakit kita dulu, kita negatif, kita kasih cepat pulang. Saya sih kalau selalu mikirnya begitu, cuman karena memang manusiawi itu saya suka, kadang daun, kadang mikir, saya kok enggak keluar-keluar, kok saya, kenapa saya enggak keluar, apa saya positif, saya kadang mikir kayak gitu, cuman dipikir-pikir, kalau kita daun, itu imun kita malah ikut turun juga, yang tadinya kita tidak terinfeksi, bisa jadi. Terima kasih Mbak Cinta, selamat kembali berkumpul bersama keluarga. Mbak Cinta, selamat menikmati. Terima kasih.